Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi ada 3 menu yang sudah disiapkan bareng chef. Ada nasi goreng, iga bakar, dan ramen. Tapi ternyata begitu saya duduk, ada lebih banyak lagi nih. Ini yang lainnya menu-menu signature juga ya? Signature sih menurut saya dan kebetulan kita punya review juga dari customer. Kita punya juga tim digital marketing yang selalu meminta review dari customer yang datang ke kita. Jadi ini yang di sini tuh memang banyak disukai lah. Best seller di sini ya? Bisa disebutin nggak Bu? Satu-satu nih? Dari pojok situ deh. Oke. Yang di sini ini singkong moza. Dalamnya ada moza, bukan comro ya? Oke yang ini spaghetti brulee. Ini pisang goreng special seven pine yang mana toppingannya seperti ini. Seperti hijau ya? Iya. Kemudian ini adalah mie hijau. Mie hijau? Mie hijau dari H7 Pine. Itu hijaunya tuh asli dari daun pokcoy. Dan dibuat sendiri di sini. Homemade betulnya ya? Karena pewarnanya pewarna dari daun pokcoy nggak beli di pewarna buatan ya? Betul. Dan nggak beli dari luar yang jelas. Nggak beli dari luar pastinya. Inginitasnya insya Allah terjamin. Amin. Kemudian di sini ada? Ini adalah pangsit. Pangsit. Pangsit goreng. Dan ini juga buat sendiri di sini. Iya. Kemudian di sini juga ada ramen spesial dari kita. Yang tadi kita masak. Iya. Ada iga bakar. Ada iga bakar. Ada nasi goreng rempah. Kemudian nasi goreng rempah. Dan di sini ada cendol. Cendol. Itu juga bikin kita sendiri. Dan ini adalah tropical punch. Tropical punch. Iya. Yang seger banget hari ini. Sebelum saya cicipin makanannya. Mungkin Ibu Ami bisa cerita sedikit tentang Seven Pine Kitchen nih. Backgroundnya. Terus arti namanya itu apa? Oke. Seven Pine itu kita dirikan sebenarnya tadinya dari iseng-iseng aja sih. Karena sebenarnya ini adalah kantornya Donald Mandu Cahanjuang Pusat. Yang mana adminnya semua ada di sini. Kemudian ada beberapa tamu yang datang ke kita. Terus karena ada view-nya seperti ini. Masih input. Iya. Sehingga kita buat Seven Pine Kitchen lebih kepada. Iya. Karena kita mau apa ya. Mau menginformasikan kepada customer. Bahwa kita semua kitchennya itu dari internal kita. Gitu. Kemudian yang. Kenapa Seven Pine? Karena kita ada beberapa poin vinos di sini. Yang paling besar itu ada tujuh. Sebenarnya ada lebih dari tujuh. Tapi yang besar dari sini. Apa namanya. Tujuh. Tujuh. Jadi kita sebut Seven Pine. Dan memang konsepnya yang seperti ini. Hutan gitu. Jadi begitu masuk tuh viewers udah ijo-ijo aja ya. Ijo aja. Jadi viewers kurang lebih dari iseng-iseng. Akhirnya jadi serius ya. Jadi serius. Jadi serius. Jadi menghasilkan. Ini dia saya mulai cobain dulu ya. Iya. Ibu temenin saya makan. Yang duluan mana dulu enak nih. Yang tadi di cook. Ini ya. Apa nih. Iga bakar. Ini ada iganya. Ibu kan biasa di serve. Saya serve ya. Mudah. Kalau nasi putihnya gak usah lah ibu ya. Gak usah. Nanti kita makan nasi goreng viewers. Jadi saya mau nyobain iganya aja nih. Karena tadi lihat bumbunya tuh. Bedok dan menggoda. Tuh. Ini dia. Luarnya tuh sambal banget. Dan ini teksturnya. Dia agak sedikit caramelized. Karena bumbunya ada madunya. Gimana? Enak. Enak. Lembut. Ya ternyata merahnya merah itu. Bukan merah gak terlalu. Gak pedas banget ya. Iya. Dia cuma menambah. Aroma sedikit spicy. Manis gurih. Dan yang pasti. Lembut banget daging ini. Enak. Dia harus gak perlu. Susah-susah ngelepasin. Daging dari tulangnya nih. Gimana? Gimana? Enak. Ini ada kuahnya juga. Cobain ya bu. Iya. Silahkan. Gurih. Enak. Dia pekat banget ya. Kaldunya. Karena dimasak. Dari si iganya itu sendiri. Untuk pembuatan kaldunya. Dan lanjut lagi kita. Cobain. Nasi goreng. Ini sudah mau dianggap? Udah. Di sini aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya ngebahin nasi goreng ya bu. Iya. Ibu mau nasi goreng? Sedikit aja. Sedikit aja ya. Ini total kapasitas bisa nampung berapa orang sih bu? Kita sih saat ini sekitar 200. 200. Itu full dari depan sampai belakang. Iya. Dari depan sampai belakang. Karena kan ada dalam ruangan juga ya. Iya. Ada indoor. Kita ada ruang meeting juga. Untuk meeting yang small meeting ada. Nasi goreng. Rempahnya terasa gak? Iya. Saya sampai ke gigi kapul agaknya. Ini karena rempah-rempahnya banyak banget. Dan tekstur nasi gorengnya tuh saya suka karena gak terlalu mek dan gak terlalu kering. Iya. Jadi pas banget ya. Enak nih Tiers. Masih gorengnya. Kalau misalnya suka yang pedas. Bisa dibikin agak pedas ya. Iya. Karena basicnya ini gurih, manis. Dan pastinya kayak akan rempah. Enak Tiers. Mantap. Dan yang selanjutnya. Untuk ramen. Kalau ini Seven Pine itu berarti dari tahun berapa sebenarnya? Seven Pine itu sendiri sebenarnya kita uji coba dari 2 tahun lalu. Tapi sebesar ini 1 tahun belakangan ini sih. Baru umurnya 2 tahun lah. Sambil jalan sambil bangun ya? Iya. Kelihatan ya dari bangunan. Kelihatan. Karena bentuk-bentuknya tuh beda-beda terkonsep ya. Terarea, beda area, beda konsep, beda tema. Ini juga umihnya bikin sendiri. Bikin sendiri nih ya. Kalau ramen beda. Teksturnya lebih besar. Lebih besar ya. Kuahnya nih ya. Kuahnya tadi ada tambahan wijen dan juga ada evaporated milk. Enak. Tapi ramen itu harus agak sedikit pedas. Iya. Yang suka pedas. Karena basicnya enak di gurih. Dan dia toppingnya tuh banyak viewers. Ada jagung. Ada ayam. Ada telur juga. Ada jamur. Ada fish cake di sini. Ada nori. Ini yang large ya. Yang small. Ada sedikit. Ini yang large. Enak. Pakai sambal. Biar mantap. Operational hour dari jam berapa? 8, 8 lagi. 8 pagi. Eh kalau hari weekend jam 8. Sampai jam 8 malam. Kalau itu weekend ya. Kalau weekday jam 10 sampai jam 8. Kita nggak sampai malam sekali. Jadi orang bisa breakfast di sini. Bisa. Lang sampai dinner. Iya. Tapi untuk weekend ya. Tapi by request. Kalau misalnya ada grup. Biasanya ya kita tetap terima. Kalau misalnya mau ada jam 9. Jam 8. Kita tetap. Kalau misalnya orang ada bikin event gitu. Di sini pernah? Sering ya. Apalagi musim halal di halal kan ya. Oh iya. Musim halal di halal. Dari lebaran sampai tahun baru. Halal di halal terus ya. Iya terus. Jadi banyak. Tadi begitu saya datang juga ada beberapa grup ya. Iya. Yang masuk. Jadi viewers di sini kalau misalnya mau cari tempat. Di luar Jakarta atau di agak sedikit. Menjauh sedikit dari Bogor. Tempatnya adem, sejuk, hijau. Masih makanannya. Enak dan harganya terjamin. Bisa datang ke sini ya. Satu hal lagi. Ini kita udah sertifikat. Halal. Jadi udah terjamin ya. Sertifikat halal. Iya. Dan ini halal. Harus dicobain. Enak. Mantap. Love viewers. Jadi kalau misalnya lihat-lihat promo. Bisa cek di mana? Di IG kita. Kita aktif sekali IG-nya. Iya. Oh iya. Ada donatnya ya? Yang belum ya? Iya. Oh iya. Itu dia donatnya nih. Ini produksi kita juga nih. Saya sekalian gitu ya. Geser-geser dulu ke sini. Ini dia viewers. Awal mulanya Seven Pine. Sini ada. Produk kita nih juga. Produknya. Produknya. Boleh. Kopinya dulu di. Kopinya dulu sini. Ada kopi. Karena donatnya harus ditemenin sama. Kopi. Satu kopi gula aren, satu lagi. Ada kopi latte. Bisa? Oh iya. Maaf. Semangat Kak. Terima kasih banyak. Nah ini dia viewers. Wow. Donatnya cantik banget warnanya ya. Ini toppingnya apa aja nih? Toppingnya itu yang biru bloomin. Bloomin? Strawberry. Ini white coklat. Black coklat. Black coklat. Black coklat. Dan ini ada? Ada gula aren. Ini ada roti sobek. Khas kita dari roti ki. Iya. Japanese bread. Iya. Japanese bread. Karena lembut sekali. Isinya mas dirobek. Tak sobek. Tak sobek. Iya. Isinya tuh variannya lumayan. Iya. Ada coklat ke dan sebagainya. Dan ini saya harus debat isinya apa ya. Wah belum keliatan. Iya. Masih belum. Ini baru. Ih lembut banget loh viewers. Uh. Dalamnya coklatnya coklat keju ya? Coklat aja itu. Ini coklat aja? Iya. Karena ini toppingnya ya. Coklat. Oh toppingnya di atas sini coklat. Iya. Coklat. Saya nyobain ya. Lembut banget viewers. Hmm. Enak. Enak. Lembut banget. Berarti roti sobek. Emang andelannya? Iya. Andelannya roti sobek. Kita semuanya open kitchen di sini. Jadi. Jadi viewers bisa melihat proses buatan roti. Iya. Dan juga donat. Iya. Saya mau gigit. Donat madu. Ini donat madu Cihanjuang. 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 Toppingnya blacklores. Blacklores. Buat pecinta coklat dan donat. Men-mena ke sini. Nah kalau viewers mau langsung datang ke sini. Alamatnya dimana? Alamatnya di Desa Taman Sari. Ciapus Bogor. Tapi. Ini alamat. Sebagai. Untuk donatnya. Sebenarnya kita banyak. Iya. Ada di Jabotabek. Di seluruh Indonesia juga ada. Jadi. Di sini karena kita. Yang punya kantornya. Kita harus punya dong. Produk kita sendiri di sini. Di sini. Jadi untuk donatnya sendiri. Bisa cari sosial medianya juga ya. Betul. Banyak sekali. Di situ dia banyak cabang-cabangnya. Di Jakarta. Di Jabotabek ada. Di Jabotabek. Tapi kalau misalnya mau langsung datang ke sini. Sekalian nyobain makan-makanan yang lain. Bisa ke Seven Pine Kitchen. Iya. Di kawasan Taman Sari. Ciapus Bogor. Ciapus Bogor. Carilah di sosial medianya. Ada mapsnya di situ ya. Iya. Satu nohon ibu. Saya mau di sini dulu. Boleh ya. Makan-makan ini. Masih banyak banget. Viewers. Thanks for watching. Until next time. Bye-bye. Jangan lupa ya. Klik like, subscribe, and share.